Program keluarga berencana tidak hanya bertujuan untuk mengatur jumlah penduduk, tetapi juga memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan ibu dan anak. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya program KB dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi, UUS Pirdaus, menjelaskan bagaimana program KB berperan penting dalam melindungi kesehatan ibu dan anak, serta menyediakan dukungan khusus bagi ibu hamil. UUS Pirdaus menjelaskan bahwa program KB sangat berdampak pada kesehatan ibu, terutama melalui pengaturan jarak kelahiran. Dengan mengikuti program KB, ibu memiliki kesempatan untuk memulihkan diri dengan optimal antara satu kehamilan dan kehamilan berikutnya, hal ini penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental ibu, terutama dalam mengurangi risiko komplikasi kesehatan yang sering muncul akibat jarak kelahiran yang terlalu dekat, UJAR-US. Menurutnya, jarak kehamilan yang terlalu dekat dapat meningkatkan risiko pendarahan, anemia, dan gangguan pada kesehatan reproduksi ibu. Program KB membantu mengurangi risiko-risiko ini dengan memberikan ibu waktu yang cukup untuk memulihkan tubuh dan mempersiapkan kehamilan berikutnya dalam kondisi yang lebih sehat dan kuat. Selain manfaat bagi kesehatan ibu, program KB juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. UU Spirdaus menjelaskan, bahwa dengan adanya jarak kelahiran yang ideal, orang tua dapat memberikan perhatian lebih kepada setiap anak. Dengan jarak kelahiran yang cukup, keluarga dapat fokus pada kebutuhan nutrisi, pendidikan, dan stimulasi tumbuh kembang anak yang semuanya berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental anak secara menyeluruh, kata UUS. Ia juga menambahkan, bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan perencanaan yang baik, cenderung mendapatkan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik bagi anak-anak, mengurangi risiko gizi buruk, serta meningkatkan kesempatan anak untuk tumbuh dengan optimal. Untuk itu, DPPKB Kabupaten Sukabumi menyediakan program khusus bagi ibu hamil terkait KB, guna memastikan bahwa setiap kehamilan berlangsung dengan aman dan sehat. UUS Pirdaus menyebutkan, bahwa DPPKB bekerja sama dengan Puskesmas dan Klinik di Kabupaten Sukabumi, untuk memberikan layanan konseling dan pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil. Kami memiliki program edukasi KB khusus yang bertujuan untuk memberikan informasi lengkap kepada ibu hamil, tentang metode KB yang aman digunakan setelah melahirkan, seperti KB pasca persalinan dan metode kontrasepsi jangka panjang yang dapat membantu mengatur jarak kelahiran secara efektif, jelasnya. Ia menambahkan, bahwa layanan ini juga mencakup program KB yang ditujukan untuk ibu yang memiliki risiko kesehatan tertentu, sehingga mereka dapat berkonsultasi dan memilih metode KB yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Kami ingin setiap ibu mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga kesehatan mereka tetap terjaga selama dan setelah masa kehamilan, kata US. Dengan berbagai layanan dan edukasi yang diberikan, DPPKB berharap masyarakat, khususnya ibu-ibu di Kabupaten Sukabumi, semakin memahami pentingnya perencanaan keluarga untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak. Kami mengajak seluruh keluarga di Kabupaten Sukabumi untuk memanfaatkan layanan KB yang tersedia, ini bukan hanya tentang mengatur jumlah anak, tetapi lebih dari itu, tentang menjaga kesehatan ibu dan memberikan yang terbaik bagi setiap anak, tutup UUS Pirdaus. Dengan adanya program KB yang terstruktur dan dukungan penuh dari DPPKB Kabupaten Sukabumi, diharapkan semakin banyak keluarga yang dapat merasakan manfaat nyata dari program ini, demi tercapainya keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Terima kasih telah menonton!